Intro Pemirsa sudah keempat kalinya pemerintah menyelenggarakan hari belanja online atau hard bonus maksud kami, diskon tinggi pun ditawarkan hingga 90% tentu saja masyarakat pekerja pun antusias menyambut hari diskon yang sesuai dengan kebutuhannya dan berikut informasinya Intro Perkembangan e-commerce di Indonesia cukup pesat dan Indonesia menjadi negara terbesar di Asia Tenggara dengan industri e-commerce terbanyak Tiga tahun belakangan ini Indonesia memiliki hari belanja online nasional atau biasa disebut dengan Harbol Nas Tahun ini Harbol Nas diikuti 130 e-commerce Para konsumen beranggapan dengan adanya belanja online dapat memudahkan mereka dalam berbelanja terlebih untuk yang memiliki kesibukan dan tidak sempat berbelanja secara langsung Tertarik sih karena kan untuk teman-teman ataupun juga Janet yang ngerasa waktunya tetap batas untuk belanja kadang-kadang kita cuma lihat-lihat di online set-set-set pilih barang dan akhirnya transaksi dan akhirnya itu lebih-lebih efisien lagi buat waktu kita Menurut Direktur Bina Usaha Perdagangan, Kementerian Perdagangan Fednai Teti, pertumbuhan e-commerce di Indonesia terus mengalami peningkatan Berdasarkan data dari Bank Indonesia pada tahun 2014 mencapai 34 triliun rupiah dan tahun ini ditargetkan mencapai 334 triliun rupiah Ini data terbaru yang kita terima kemarin dari Bank Indonesia bahwa pada tahun 2014 kemarin transaksi perdagangan melalui e-commerce ini sekitar 34 triliun rupiah Nah ditargetkan sepertinya 2015 ini mencapai hampir 334 triliun rupiah Tetapi di balik kemudahan ini konsumen juga harus waspada dalam melakukan transaksi online agar aman dan tidak tertipu Alangkah baiknya menyimak tips berikut ini Seperti, preksa web tempat belanja online Kedua, baca kebijakan situs web tersebut Apakah data pribadi Anda tidak akan diberikan ke pihak lain Ketiga, jangan tergoda barang murah Keempat, pertimbangkanlah cara pembayarannya Kelima, simpan semua deskripsi produk dan harga Kuitansi digital dan juga salinan email antara Anda dengan penjual Beragam barang ditawarkan dalam transaksi online Terlebih di hari belanja online Tahun 2015 ini produk yang dikemari oleh konsumen Masih produk elektronik seperti smartphone Kebutuhan ibu rumah tangga, kosmetik dan fashion Tetaplah bijak dalam berbelanja Tim Liputan N News TV memberitakan